Intro Hmm, sore-sore gini waktunya cari cemel-cemel nih buat isi kekosongan perut ya Budis Yang agak-agak menantang kayaknya boleh juga nih Mau rekomendasinya dong yus, cus Budis, aku lagi di Seblak Mamanara di kawasan Cimanggis, Depok Katanya Seblak Mamanara itu ada apa ya, varian aci-acian ya Sorry, peraci-acian dan katanya super pedes Aku udah langsung sama Mamanaranya, tadaaa Karena mau masak, mau coba bikin langsung si Seblak-Seblaknya Tapi gak mau dibikinin, mau diajarin Jadi aku mau bikin sendiri, mau racun sendiri semuanya ala aku Puker-puker, milor, miga, vlog Itu bukan nama jadi-jadian ya Budis Tapi nama varian menu yang ada disini Diciptakan dan diracik sendiri oleh sang owner Mamanara Mari kecik ya, mari kita racik Yang mau dibikin ini namanya miga vlog foodis Pertama-tama percampuran bumbu nih Ada asin, gurih, penyedap, minyak bawang, saus dan percabai-cabaian plus kecap Aduk semuanya ya, kemudian masukkan mie keriting yang sudah direbus lengkap dengan isiannya Mie gaplok siap menggaplok foodis-foodis yang ada di rumah semua Mie gaplok tuh, olahan dapur? GPL alias ga bakal lama Favorit yang ada disini sama baso aci Karena namanya seblak Mamanara Jadi yang harus kita cobain pertama kali tuh Seblaknya nih Aduh, penuh pol tuh kayaknya ya Isi mangkok seblaknya Kita absin nih foodis Ada ceker, leher ayam, balungan Tahu cuan kita lho Dan kerupak warna-warni yang udah pada lemes nih Nah foodis, karena Yosi ga doain pedas Seblaknya yang versi cupu aja nih Cuma level 2 aja Namanya juga sebelak ya foodis Kalo ga, apa ya Kalo ga kaya, kalo ga nyalak itu bukan sebelak Karena bubuk-bubuk itu rame banget Asin Apa ya, seger Pedas Terus ada tambahan kencurnya Itu bener-bener kecampur semua Terus, apa ya Kalo misalnya ini level 2 aja tuh Sebenernya nyalaknya dikit gitu Ketemu orang kan sedikit Apa kabar Kalo level 10 Karena level terakhir Di sebelak Mamanara itu level 10 Wah, kacau Sadis banget foodis Siapa ya yang kira-kira berani nih Pesan sampe level 10 Ga habis pikirin deh Eh, maksudnya ga habis pikir Oke, kita ubuk-ubuk dulu ya Ini foodis isiannya Kita eksekusi satu-satu deh tuh Mayoritas toping di dalam sebelak ini tuh Emang kenyal Namanya juga aci Agak effort buat ngunya sih Tapi bumbunya tetep berasa Kok foodis Dan ini jelas ya Malah ga hambar Eits, jangan lupakan ceknya Dan temen-temennya dong Banget bisa buat nemenin topping Sebelak yang raminya Sampai tupe-tupe Ini asli seger banget Dan toppingnya tuh Memang ga pelit ya Foodis Kalo foodis selat sendiri tuh Nih tuh Banyak banget Favorit aku ceker Sama Congkita Waduh, baru cobain satu menu Alias di sebelaknya aja Udah bikin Yossi huha-huha tuh Cisah sebelum kekenyangan Geser dulu ke menu lainnya Yang terfavorit disini Ini dia Migaplok By the way warnanya galak banget ya Hati-hati pas sopir Hahahaha Kucurin dulu jeruk limaunya Dan kita sikat Tuh foodis Isiannya juga ga kalah rame Ada bakso Aci isi kacang Dan keropok pangsit Dengan porsi yang menggunung Sementara Mendok bumbu Migaplok ini Ga hanya dari campuran saus doang Tapi juga chili oil Dan olahan cabai Yang direbus dengan kacang Ini tipikal bentukan mie yang aku suka banget nih Ga tipis Ga kecil, ga tebel Mie keriting enak gitu Sesuai prediksi Mie nya kenyal Dan ini ga lodoh Karena overkill foodis Ditambah saus khusus yang super creamy Meresep-sep-sep Aduh kebayin banget sih Endesnya kayak gimana So yummy Untuk meredam rasa pedasnya Boleh banget nih Cemilin keropok pangsit ya foodis Eh iya Ada yang ketinggalan Apa kabar Aci isi kacangnya tuh foodis Kan jadi penisirin Jadi kayak tebak-tebakan isinya nih ya foodis Eh by the way Meski mayoritas isiannya berbahan Aci Tapi dimasak dengan tingkat kematangan yang pas Jadi ga usah khawatir Ada rasa tepung yang tersisa Pas lagi disantap ya Tenang Nah buat yang anti pedas-pedas club Kayak Yosi Ga usah khawatir foodis Warung sebelah disini juga punya menu yang friendly banget Just for you Ga lain dan ga bukan Ini dia Bahasa Aci Di warung sebelah ini ga ada yang failed Liat aja tuh pelangganya Ada aja yang pergi dan datang It's cucuk banget deh Makan receh Menu receh Tapi rasa ga recehan Seropot lagi foodis Terima kasih Terima kasih